Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat Mari kita review episode Friday Night Smackdown on Fox Yang tayang di hari ini hari Sabtu Di tanggal 27 Agustus 2022 Waktu Indonesia Sebuah episode Smackdown yang cukup solid menurut saya ya Dengan ending yang cukup membuat kita semakin excited Menuju the main event of Clash at the Castle Kita akan runtut ya Review untuk acara Smackdown di hari ini Dibuka dengan penampilan Ricochet melawan Happy Corbin Ini melanjutkan feud mereka yang entah berakhir kapan ya Tapi yang jelas ini memberikan kesempatan Ricochet Untuk mendapatkan sebuah feud besar Yang mana dia mendapat schedule TV yang cukup reguler menurut saya Dan ini pantas didapatkan oleh Ricochet Dan dia membuktikan dengan penampilannya dengan Happy Corbin disini Cukup menghibur cukup jadi opening yang oke banget Untuk membuka Smackdown hari ini Ricochet menang melawan Happy Corbin Beberapa support besar Beberapa klimaks juga sangat membuat terhibur ya Untuk membuka episode Smackdown hari ini Well done Ricochet Kita lanjut lagi dengan promonya Carry on Cross Yang sebelumnya kita diperlihatkan sebuah video Yang mana diberi judul Drew McIntyre's Journey Home Jadi kan seperti kita ketahui Kalau Drew McIntyre ini adalah kebangsaan Skotlandia Scottish ya Yang mana di Cardiff besok di Wales itu bagian dari UK Yang ini jadi bisa dibilang rumahnya atau kandangnya Drew McIntyre Dan diceritakan seperti selanjutnya dokumenter Di awal karirnya Drew McIntyre Terus di FCW Masuk ke WWE saat itu Terus gagal Keluar WWE Terus dan lain sebagainya Jadi karirnya Drew McIntyre ini diceritakan dalam segmen ini Dua segmen ya Segmen di awal sama di menjelang akhir gitu Kita bisa saksikan sedikit ceritanya Drew McIntyre Mungkin teman-teman yang selalu menyaksikan WWE Pasti tahu bagaimana jalan sejarahnya Atau awal karirnya Drew McIntyre ini Dan Karyon Kross Memberikan sebuah promo Dengan style gimmicknya ya Hitam putih begitu Di sampingnya ada Scarlett Jadi saya selama Jadi selama promonya Saya gak ngeliat Karyon Krossnya Liat Scarlettnya Tapi intinya Karyon Kross ini Bilang katanya Dan dia ngerasa Wah itu sebuah video yang cukup Menyentuh katanya gitu Dan dia tetap menyasar Drew McIntyre Dan Pastinya Menjadi suatu ancaman tersendiri Untuk Drew McIntyre Seperti biasa Dia akhiri dengan TikTok Dan Setelah segmen ini dilanjut Dialah Fatal 4-Way Second Chance Atau Last Chance Untuk Tag Team Women Yang ada di SmackDown Untuk bisa melanjut Seperti kita ketahui Di review saya sebelumnya Di Monday Night Raw Kalau Gigi Dolin Dari Toxic Attraction Itu Cidra Jadi Toxic Attraction Tidak bisa melanjutkan Perjalanan mereka di turnamen Jadi WWE punya cara Untuk Membuat Pasang Tag Team lagi Untuk bisa masuk Melawan Raquel Rodriguez Dan juga Aliyah Di semifinal Yang disiarkan di SmackDown Hari ini Jadi mereka akan pertandingan Dua kali nih Buat yang menang ya Pertandingan diisi oleh Dana Brooke Camina Nikki Dutrop Shotzi Sayeli Dan Natalia Sonja Devil Dan pertandingan Berjalan cukup singkat ya Tapi saya ngerasa cukup Oke lah Karena pertandingannya cukup rame Mereka secara bergantian Fasanya cukup cepat Dan cukup Menghibur Tapi gak begitu Oke banget Karena Secara singkat Sonja Devil Dan Natalia Bisa memenangkan Pertandingan ini Dan dia melaju Ke babak berikutnya Dan terjadi Pertandingannya Di episode SmackDown Hari ini Beberapa segmen Kemudian Ini menurut saya Tidak begitu Terasa penting ya Karena Kemenangannya Acalia dan Sonja Devil Disini hanya sebagai Peganti Yang dimana Toxic Attraction Tadinya cukup Excited ya Banyak penonton Yang cukup Excited ketika Toxic Attraction Melaju ke babak berikutnya Di semifinal Karena Seperti Triple H Memberikan kesempatan Yang baik nih Yang pantas Untuk Toxic Tapi Karena memang Cideranya Gigi Dolin Gak bisa Dan terpaksa Ada plan B Nah plan B nya Natalia dan Sonja Devil Menang Yang mana Jadi orang berpikir Ini cuma isian doang Dan pasti akan dimenangkan Raquel sama Alia disini Dan di belakang layar Saat interview Ada sedikit hal yang menarik Pas Sonja Devil Sama Natalia Di belakang Itu Doudrop Sama Nicky Lagi berantem Nah ini mungkin Sebuah kisi-kisi Yang ditunjukkan oleh WWE Kalau Nicky dan Doudrop Itu sudah tidak Bersama lagi Sudah tidak on the same page lagi Jadi mungkin Mungkin Ini adalah akhir Dari kebersamaan mereka Karena memang mereka Selalu jadi jobber Kalah-kalah terus Atau mungkin ini Sebuah perjalanan baru Untuk Doudrop Yang mana ada Beritanya sebelumnya Kalau Doudrop ini Ngomong sama Triple H Gimana masa depan Raya Tolong kasih tau Biar dia tau Apa fokusnya Begitu Jadi kemungkinan Triple H Sudah ingin Meramu sesuatu Untuk Doudrop ini Apakah dia akan kembali Dengan gimmick lamanya Pas saat Di NXT UK Dengan nama Piper Neven Atau Tidak ada apa-apa Kita Tunggu saja ya Teman-teman ya Lanjut lagi adalah Face to Face Pertandingan Intercontinental Champion Antara Seamus Melawan Gunthar Dan Seamus Hadir bersama Timnya Brawling Brutes Disini Dan cukup menarik Kenapa Karena Seamus Promo Bergaya Babyface Kita tau Sebelumnya Kalau Seamus Brawling Brutes Itu kan Feud dengan Drew McIntyre Yang mana dia sebagai Heal nih Si Seamus Tapi setelah dia Feud mulai dengan Gunthar ini Saya liat Dia Babyface Promonya Dan disini Gunthar Yang Heal Dan Seamus Ngomong sama Gunthar Katanya Saya melihat Sisi diri saya Di diri kamu Diri kamu itu Seperti diri saya Yang dulu Seamus itu Cukup mempromokan Dan juga Ngomong Ke Gunthar Itu dengan Respect Masih ada Respectnya Dan Akhirnya Gunthar Dia ngomong Kalau Seamus Sama sekalanya Tidak seperti dia Nothing like me Katanya gitu Dan Yang luar biasanya Dan Keren ya Ini saya liat Ini cukup keren Saya liat Dimana Seamus sama Gunthar Ketika mereka setelah Promo gitu Mereka saling bertatapan Tapi Di sekitar mereka Terjadi kekacauan Dan mereka tetap Still bertatap Tapan dengan Garangnya Dimana Di sekitar mereka Buds Lagi Mukulin Si Ludwig Kayser Dibantu Sama Rich Holland Yang dikeluarin Ludwig Terus akhirnya Ludwig Berantem Sama Buds Di sekitarnya Seamus Sama Gunthar Dan akhirnya Gunthar Sama Seamus Memegang Orangnya Masing-masing Dan Gunthar Mundur Dan ternyata Ini set up Sebuah pertandingan Di Smackdown Besok Dimana Ludwig Kayser Akan melawan Buds Ya teman-teman Dan saya cukup Excited Dengan pertandingan Ini Apakah Seamus Bisa Dithrone Gunthar Ataukah Dominasi Gunthar Terus Berlanjut Di Paperview Berikutnya Sampailah Kepertandingan Semifinal Raquel Rodriguez Aria Melawan Natalia Sonja Devil Yang jelas Sonja Devil Sama Natalia Sudah Bertanding Sebelumnya Ini pertandingan Kedua Mereka Dalam Episode Yang Sama Mungkin Ini Jadi Alasan Mungkin Mungkin Bisa Jadi Story Dimana Mereka Bisa Dibilang Cukup Kelelahan Karena Sudah Bertanding Sebelumnya Dan Di Pertandingan Ini Ada Rombongan Bailey Io Dan Dakota Jadi Komentator Disini Yang Mana Siapa Episode Monday Night Raw Pertandingan Berjalan Cukup Oke Tidak Begitu Excited Saya Menonton Saya Berpikir Kalau Dimasukkannya Kembali Natalia Dan Sonya Devil Dalam Turnamen Ini Tidak Menjadi Hal Yang Penting Karena Raquel Dan Alia Pasti Akan Menang Pendapat Saya Seperti Itu Makanya Saya Tidak Memperhatikan Match Ini Dan Pertandingan Jelas Dimenangkan Oleh Raquel Dan Alia Yang Tawan Io Dan Juga Dakota Kai Saya Jadi Berpikir Ya Teman Temannya Entah Ini Prediksi Atau Apa Tapi Mungkin Teman Semua Depan Dengan Saya Kemungkinan Grup Dakota Dan Io Control Ini Memenangkan Turnamen Tag Team Mereka Akan Memegang Tag Team Gold Ya Kemungkinan Kayaknya Saya Pikiran Saya Seperti Itu Mungkin Teman Ada Semua Dapat Dan Ketika Mereka Sudah Memegang Tag Team Champion For Women Tersebut The Return Of Naomi Dan Sasha Banks Will Be Happening Untuk Menghadapi Mereka Ini Akan Seru Ketika Sasha Naomi Berhadapan Grupnya Berhadapan Dengan Grupnya Bailey Akan Jadi Sebuah Intrik Yang Oke Dan Teman Teman Tahu Ya Ada Isilah Ataupun Peraturan Yang Namanya Free Bird Rules Kalau Teman Belum Paham Mungkin Belum Nonton Video Saya Yang The New Day Tentang New Day Karena Disitu Saya Jelasin Dan Sedikit Kasih Tahu Kalau Free Bird Rules Itu Dimana Ketika Ada Sebuah Grup Bertiga Dua Orangnya Menang Tag Team Yang Satu Yang Tentang Itu Otomatis Sebagai Tag Team Champion Bisa Jadi Ketika Io Sama Dakota Udah Menang Tag Team Sasha Sama Naomi Balik Bisa Jadi Kedepannya Io Atau Dakota Akan Berpasangan Dengan Bailey Untuk Tag Team Championship Melawan Sasha Dan Naomi Akan Jadi Hal Atau Storyline Yang Menarik Entah Bener Entah Tidak Kita Lihat Saja Kedepannya Lanjut Lagi Ke Match Berikutnya Adalah Segmen New Day Kemarin Di episode Smackdown Sebelumnya Itu Ada Viking Funerals Untuk New Day Jadi New Day Itu Semua Produk Merchandise Mereka Dibakar Sama Viking Riders Pada Sebuah Vinyar Atau Video Segmen Dan Disini Ada Six Severe Woods Yang Pakai Kursi Roda Kita Link Yang Sidra Sebelumnya Yang Pernah Dilakukan Oleh Viking Riders Yang Membuat Woods Itu Of Beberapa Waktu Dan Disini Disini Ada Sedikit Prank Yang Terjadi Ketika New Day Ngomong Karena Sudah Sudah Dibakar Semua Barang Barang Oleh Viking Riders Mereka Berpikir Apakah Ini Akhir Dari New Day Karena Semua Sudah Dibakar Tapi Baru Sekedar Mereka Melanjutkan Ngomongan Tersebut Muncullah Viking Riders Yang Ngomong Juga Dan Istilahnya Cukup Tidak Senang Dengan Kehadiran New Day Disini Dan Tetap Terus Berkomitmen Untuk Menghajar New Day Sampai Mereka Naik Ke atas Ring Dimana Mereka Tidak Fokus Sama Xavier Woods Mereka Tau Xavier Woods Tidak Bisa Jalan Jadi Dibiar Di Belakang Dia Menghadap Tapi Tapi Mereka Tidak Tau Kalau Xavier Woods Sudah Sembuh Dia Berdiri Dan Memegang Ataupun Menyimpan Dua Kendo Stick Yang Dia Oper Ke Kovey Kingston Dan Dia Pukuli Viking Riders Yang Meninggalkan Perisai Mereka Di Bawah Ring Jadi Perisai Mereka Tidak Menghalangi Kendo Stick Tersebut Jadi Disini New Day Stainstall Balas Dendam Mereka Pukuli Viking Riders Viking Riders Keluar Dan Saya Berpikir Ini Akan Jadi Sebuah Match Menuju Class At The Castle Xavier Woods Kovey Kingston The New Day Melawan Viking Riders The New Vicious Viking Riders Ini Sebuah Feet Memang Merujuk Harus Merujuk Ke Sebuah Match Entah Itu Akan Ada Di Clash Atau Mungkin Di Episode Smackdown Berikutnya Kita Nantikan Saja Lanjut Lagi Ada Segment Maximum Male Models Jadi Sebelumnya Sebelum New Day Ada Segment Dimana Maximum Male Models Lagi Foto-foto Terus Ada Sebuah Bus Yang Memutarkan Musik Hitro Dan Terganggu Si Max Dupree Terganggu Dengan Musik Dalam Sebuah Bus Ketika Mereka Permotretan Kayak Ada Mengganggu Dan Max Dupree Mau Mengurusi Hal Itu Biar Tidak Mengganggu Lagi Akhirnya Si Max Dupree Memanggil Los Lotarios Los Lotarios Punya Ide Chat Pilok Chat Semprot Dia Mau Mengacak Bus Tersebut Karena Max Dupree Mikir Kalau Itu Punya Hitro Dan Mereka Lagi Feud Hitro Sama Maximum Male Models Akhirnya Segment Segment Ini Dimana Mereka sudah mencoret-coret Terus Hitro Marah Hitro Datang Apa yang Kalian Lakukan Terus Ini Setup Sebuah match Untuk mereka Ternyata Jadi Hitro Di minggu depan Smackdown Hitro Akan Melawan Maximum Male Models In ring Debut Maximum Male Models Ini Akan Menjadi Sesuatu Yang Membuat Saya Penasaran Mereka Seperti Apa In ring Performancenya Bagaimana Gimik Mereka Bertanding Itu Yang Akan Jadi Sesuatu Hal Yang Bikin Kita Penasaran Semuanya Kita Nanti Minggu Depan Dan Balik lagi Kitar-kitar Tadi Ternyata Hitro Tidak Berduli Dengan Apa yang Dia Melakukan Di Bus Itu Karena Itu Bukan Bus Mereka Ternyata Itu Bus Street Profits Mereka Semua Kabur Memutar Lagu Hitro Itu Bentuk Dari Street Profits Yang Berpihak Dengan Hitro Yang Memang Temennya Sahabatnya Dia Lanjut Lagi Untuk Segmen Berikutnya Mad Berikut Drew McIntyre Melawan Samizine Jadi Sebelum 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 Titik Dimana Samizine Datang Ke Kamarnya Roman Reigns Ternyata Hadir Roman Reigns Di episode Smackdown Ini Dihalangi Usul Awalnya Tapi Dipanggil Roman Reigns Masuk ke dalam Dan Ini Sebuah Match Yang Konon Itu Diset Oleh Roman Reigns Jadi Ini Sebuah Kedok Jadi Dalam Percakapan Roman Reigns Dengan Samizine Roman Reigns Itu Pengen Samizine Itu Bisa Mempengaruhi Drew McIntyre Merusak Fokusnya Drew McIntyre Pokoknya Mengganggu Istilahnya Drew McIntyre Menjelang match Mereka Di kelas Ada Castle Dan Samizine Menganggap Dia tetap Menjadi Bagian Dari Blotline Tapi Ketika Samizine Bilang Kita Bisa Melangkukannya Bersama Terus Roman Reigns Akan sedikit Back up Dia bilang Kalau Ini Diluar hal Itu Semua Kamu Coba Berjuang Sendiri Dulu Dan Pada Akhirnya Pertandingan Samizine Melawan Drew McIntyre Menurut saya Cukup oke Tetapi Diganggu Oleh Usos Jimmy Sama Jey Usos Datang Tapi Tidak Berhasil Gangguannya Tidak Berhasil Juga Sampai Akhirnya Pertandingan Yang Cukup Oke Ini Dimenangkan Oleh Drew McIntyre Dengan Claymore Memanfaatkan Situasi Sedikit Alih Perhatian Dari Usos Seketika Drew McIntyre Menang Ini Roman Reigns Datang Langsung Melari Kata Serin Langsung Menghajar Drew Habis Habisan Jadi Drew Dikroyok Empat Orang Dia Dipukulin Di Usos Dia Ditanggap Dihentakkan Wajahnya Kena Helufake Kena Gulutin Kena Apa Semuanya Pokoknya Dihajar Habis Habisan Di Akhir Segmen Ini Dimana Smackdown Hari Ini Diakhiri Dengan Roman Reigns Letakkan Korsi Di atas Lehernya Drew McIntyre Dia duduk Semua Berdiri Di belagangnya Dia Memegang Championship Dua Cukup Oke Cukup Mendominasi Ini Menunjukkan Bagaimana Dominasi Seorang Tribal Chief The Bloodline Selama Ini Yang Akan Didrone Oleh Drew McIntyre Hopefully Akan Didrone Drew McIntyre Di Clash At That Castle Well Guys Itu Episode Smackdown Hari Ini Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Semuanya Apakah Cukup Menghibur Apakah Ada Beberapa Yang Kurang Disukai Bisa Komen Di Bawah Tapi Yang Jelas Disini Saya Ngerasa Episode Smackdown Hari Ini Cukup Solid Dan Beberapa Pertandingan Menuju Clash At Castle Lebih Dipanaskan Lagi Disini Di Episode Smackdown Ini Dan Terlihat Usahanya WWE Untuk Membuat Drew McIntyre Menjadi Suatu Menjadi Seorang Pegulat Yang layak Menang Championship Itu Effortnya Cukup Jelas Di episode Smackdown Ini Guys Ingat Nggak Waktu Drew McIntyre Sebelum Lawan Brock Lesnar Untuk Leslemania Pas Pandemi Jadi Itu Ada Dibuat Cerita Dimana Drew McIntyre Ini Pengalaman Dia Waktu Awal Di WWE Pokoknya Ada Dokumenternya Menjelang Melawan Brock Lesnar Dan Dia Menang Apakah Ini Formula Yang Berulang Dimana Drew McIntyre Dibuat Sebuah Dokumenter Lagi Walaupun Cuma Di episode Smackdown Dan Itu Tentang Perjalanan Karirnya Juga Tentang Menang Di Sebuah Tempat Kandang Pokoknya Ini Formula Yang Menurut Saya Cukup Mirip Bisa Jadi Endingnya Juga Sama Hopefully We need A new Champion Guys We Really Need A new Champion Kita Gak Tau Kalau Drew McIntyre Akan Memenangkan Dua Championship Atau Hanya Satu Tapi Sejauh Ini Tinggal Satu Episode Lagi Sejauh Ini Belum Jelas Dan Tidak Ada Tanda Apa Pembagian Dua Championship Jadi Kemungkinan Besar Drew McIntyre Kalau Dia Menang Dia Akan Memegang Dua Championship Kemungkinan Kalau Dia Menang Dia Memegang Dua Championship Dan Dimana Akan Dilanjut Lawannya Adalah Karian Cross Untuk Mungkin Salah Satu Championship Tersebut Ini Lagi-lagi Pendapat Saya Pribadi Dan Mungkin Bisa Jadi Sebuah Prediksi Sampai Sampai Situ Sampai Terima kasih Juga Channel Gilang Wrestling Support Terus Bisa Dengan Sawer Bisa Dengan Tidak Skip Iklan Yang Tayang Di Video-video Di Channel Gilang Thank you